Kur Lantas Polri akan menggelar operasi keselamatan 2024 yang menyasar 11 jenis pelanggaran lalu lintas. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dalam periode 4-17 Maret 2024. Informasi itu disampaikan oleh Kepala Bagian Operasi Kur Lantas Polri Kombes Edi Junaidi. Edi Lantas merinci 11 pelanggaran lalu lintas yang bakal menjadi target sasaran. Apa saja? Pelanggaran berkendara menggunakan ponsel, pengemudi atau pengendara di bawah umur, berkendara sambil membawa lebih dari satu orang pada sepeda motor, pengendara yang tidak memakai helm, pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengamat, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas, berkendara melebihi batas kecepatan, penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar, kendaraan yang melebihi muatan, penggunaan strobo yang tidak sesuai, terakhir penggunaan plat khusus palsu. Edi pun menegaskan nantinya seluruh pelanggar akan ditindak oleh petugas secara manual atau elektronik dengan menggunakan elektronik traffic law enforcement statis maupun mobile. Sehingga dengan demikian, pihaknya mengimbau para pengendara agar selalu menaati peraturan dan rambu lalu lintas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!